Intro Halo semuanya selamat datang kembali di channel Valkro Dan di episode kali ini kita akan lanjut lagi ya Setelah kemarin kita sudah melatih-melatih di bawah Gue juga udah muter-muter nih disini ya kemarin Tapi gak gue record, gue udah ngelatih-ngelatih Dan gue juga mau minta maaf banget Gue belum, apa namanya Gue skip parah beberapa hari ini Karena banyak banget deadline guys jujur ya Dan gue sekarang lagi gak di kamar biasanya Gue lagi di rumah saudara gue Jadi, yap gue harus ngurus lagi nyetik mix segala macem Jadi, episode berapa? Episode 8 ya kalo gak salah Kita udah ditungguin nih sama Wow, How ketemu siapa tuh How? Hahaha, man I lost again Dia kalah lagi Kalah sama siapa? Siapa? Siapa ini guys? Kamu tuh serius gak sih mainin nih? Serius? Saya serius, serius banget Saya serius sangat enjoy Jadi seriusnya How tuh seriusnya enjoy Kamu bakal enjoy battle sama Pokemon Ketika kamu itu ngasih yang penuhnya gitu 100% Misalnya serius Yang jelas-jelas lo enggak gitu Terus kita datang Oh, hey Valkro Wah, ini orang ini serem banget nih Oh, jadi kamu Valkro Yup, saya Valkro Saya Gladion ya, ternyata dia Gladion Dia dan partnernya Type 0 Sedang latihan untuk menjadi lebih kuat lagi Nah, jadi bagi kalian yang tau Type 0 Di cerita Legendary Pokemon Dia ini trainer yang punya Legendary Pokemon Jadi Type 0 tuh diklasifinya sebagai Legendary guys Ini mereka lagi latihan berdua Nah, dia mau ngajak kita battle Dan dia tidak bakal menerima jawaban Tidak Maksudnya kita harus menerima challenge-nya Oke, let's go Kita coba ya Lawan Gladion Nah, ternyata dia ini Team School Mas Ternyata dia Team School Oh, ini rada-rada glitchy nih Ada apa ini? Oke, Zubat Zubat ya Oh, loh Udah keren-keren, mes Kenapa pake Zubat? Sari, ini gue record malem ya Jadi lampunya rada-rada Lampu-lampu reddik gitu Oke, tapi tidak apa-apa Kalau ada Zubat Oke, sorry banget Gue abis nyetting kamera Eh, kamera Itu layout screen-nya tadi Rada-rada berantakan Oke, kita lanjut ya Ini kenapa gue mau mati nih? Dikasih apa Zubat ya? Anjir, pantesan Ya, mati dah Oke Allah, lemah banget ya Memang Pikachu-Picu gue ini Kayaknya ya Kayaknya ya guys ya IV-nya 0 IV-nya itu 0 Ini bener-bener lemah banget Cupu banget Jadi gue gak ngerti kenapa Oke Super efektif Oke, Brio level 2-3 Easy ya Lanjut, nah ini baru Zubat Beneran Aduh Yang bener aja Gue lupa Dia punya Zoroak Zoroak Gue kira tadi Zubat Gue sakit banget Zubat Tegannya Kita coba gue restart dulu emulatornya Ini kenapa gambarnya glitchy-glitchy gitu Gue gak tau kenapa Type 0 Nah ini Di MVP Type 0 ya Type 0 ini legendary gak sih Gue reda-reda ngeri juga nih lawannya Oke, kita coba pake mood break Kira-kira bisa kuat apa enggak ya Hmm Si kuda lumping Ya, kuda lumping Masih gue namain aja kuda lumping Oke, ini image rada-reda glitchy Sorry banget Nanti gue coba restart dulu guys Simulatornya Anjir tackle What Defense Rose Oke Udah Gak ada rasanya Iya, iyalah legendary guys Pertama kali lawan Rifle Dan rivalnya itu punya legendary Jadi si beladion ini jatuhnya rival juga ya Nanti Oke Iya Karena matbray Abilinya Abilinya stamina Jadi Semakin kecil Semakin gak berasa ya Semakin gak berasa ya Jadi kita santu ya lah Nah, gue gak tau nih Dia branch-nya apa enggak Pake G-move atau Atau super potion gitu Ternyata enggak Oke Tackle lagi kuat ya Karena kita sudah stamina dua kali Stamina yang ketiga Jadi santu Double kick Double kick untuk mengakhiri ini semua Dan Kita liat Dapet drop BXP Gue gak tau nih Ngalain time-nya Gede Dapet berapa nih 300 tahun guna Bok Naik battle Grymmer Siap Si Grymmer ini Btw berubah jadi aluran buknya Tentu Lama ya Jadi sabar Sabar Itu Kayak bukan gue itu tadi Apa Kok bisa slip gitu Maksudnya salah Salah move Salah gerak Saya harus tetap Melawan Musuh-musuh yang Lebih kuat lagi Tapi sepertinya saya masih belum siap Apa Musuh yang lebih kuat Kenapa Kayaknya ini ambisius banget Tuh Bocah yang itu Pokemon-nya itu gak lemah dia Dan Dia sangat enjoy battle Tapi Bocah yang satu ini Ya Oh maksudnya dia tadi Ngatain kita Jadi Dia tuh gak bisa ngalahin kahunanya Pake alesan Karena dia gak bisa ngelawan Hala Ketika dia serius Makanya dia main-main Apa sih Ngomong apa sih Jadi kamu tau kakekku Iya kakeknya si Hau ya Si Hala Jadi kenapa kamu mikir aku tuh kuat Oh look at you Little gladion Oh ini ternyata ada Ini anak buahnya tim school lagi Dateng Yo 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 Set Gokil Set 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 Aduh Oh jadi si gladion nih Homeless Jadi gak punya rumah Tapi berani Punya spineless tuh Berarti gak takut gitu ya Berani Berani Tapi tenang aja Kita ngecover back lo kok Jadi Ini mereka berdua nih Ngebelain gladion gitu lah Kayaknya lah Udahlah nyerah aja Kata gladion Gak usah sosok pahlawan Lo tau kan Lo gak bisa ngelain gue Lo malah Cuma nyakinin pokemon lo doang Tanpa Tanpa alasan yang bagus gitu Maksudnya lo pasti kalah juga gitu Pokemon Pokemon Itu tuh Pokemon bagus Pokemon baik gitu Hah kita dateng sejauh ini Untuk apa Untuk buang-buang waktu saja Terima kasih ya Gladion ya Yang B nih Kalau kamu gak ngelangin kita Kita udah Dapet Pokemon Totem Pokemonnya Udah nyolong Totem Pokemon yang di Brokelet Hill Wah ini berarti kita nanti Abis ini ke Brokelet Hill ya guys Lawan Totem Pokemon yang disana Berarti trial kedua Oke let's go Kita masih trial kedua guys Sorry banget gue skip parah Aduh karena kuliah Aduh gue Nanti deh Nanti gue jelasin semua di KNA Sabar Nanti gue jelasin semua di KNA Dan gue harap Kalian mengerti ya Tapi nanti untuk Short and Shield Akan gue usahakan Langsung setiap hari upload Ya tungguin aja 15 November 15 November Jangan tanya lagi bang Short and Shield Kapan rilis Kapan main Short and Shield 15 November guys Tungguin 15 November Langsung up videonya Kalo barangnya udah sampe Karena gue kan PO Gue gak tau tanggal 15 Dapet apa enggak Tapi gue coba cari tanggal 15 Oke Si Hao mau ngelatih timnya Karena untuk Ambil trial di Brokelet Hill Oke Auto ambil ini Ini untuk Menolong kamu Island Challenge Dikasih lagi 3 revive Enak banget ya Di utasan ini ya Waktu itu pas trial yang pertama Dikasih revive juga Sama si Lily Sama si Hao juga dikasih Jadi 5 revive nya Wah Gladion tuh serem juga ya Kata si Rotom Bacot nih Rotom ya Males gue Padahal ini ya Oke kita coba cari Hill-Hillan dulu Ini gimana nih Tidak ada Pokemon Center Aduh Gliat lagi Oh udah lah Gliat lah Gue skip aja ya Langsung ketemu di Pokemon Center Oke Ini udah pagi ya Gue semalam ketiduran Jadi kita lanjut aja Dan kita sudah ditunggu Di bendera nih Gue juga udah ngelatih Bah Gue juga udah ngelating-ngelatih tadi ya Dan kita sudah nyampe Di Brokelet Hill Sekarang Nemo trial yang kedua guys Siap-siap guys ya Trial nya water nih Sepertinya nih Wah Keren banget Wah ada siapa tuh Oke dapet netball lumayan Lumayan banget netball Ada bapak-bapak Oh battle ini Yaudah battle dulu pak Boleh pak Oke udah selesai lawan bapak yang tadi Lanjut aja nih ke mbak-mbak Yang ini siapa ini Oh halo Saya Lana Saya adalah kapten dari Brokelet Hill Jadi trial gore Kamu ingin nyoba trial saya Oh tentu saja Mbak Lana Oke trial start Oke Ini trial yang kedua guys Berarti ini ibaratnya gym leader kedua lah ya Oke dia bakal menjelaskan trial nya Ini misinya apa nih Oke berarti trial ku adalah Saya pengen kamu Heard pokemon Jadi kayak ngarahin Apa pokemon nya Kayak kita menggembala gitu lah Kan kayak sapi Kita menggembala sapi gitu kan Biar masuk kandang Nah ini bedanya Di kolam Biar pokemon nya itu Dari apa Dari kolam yang atas Turun ke kolam yang bawah Untuk keluarin totem pokemon nya Oke Mereka tuh wishy-washy Ya wishy-washy yang pengen kita Apa gembalain gitu Tapi dia nganjur kita untuk berenang gitu kok Gitu ya Ada alatnya Ada semacam alat gitu dikasih Dikasih lapras Oh ternyata alatnya lapras Jadi kita naik lapras Oke Ini pengganti surf ya guys ya Jadi keren ini Makanya Ultrasan tuh Gym 2 udah bisa surf Keren Oke let's go Oh ini ada rumput-rumput juga ini Gue gak tau ada pokemon apa enggak Skip aja Oke udah ditungguin lagi Apa nih Oh ini kamu berhasil melewatinya Melewati apa Gak ada apa-apa tadi Oh ini siapa namanya Oh iya Valtrow Nama yang Marik Valtrow Oke Lihat itu ada 2 splash ya Percikan air Nah itu Oke Ada 2 Oke Salah satu dari itu Pasti isinya wishy-washy Mungkin dua-duanya juga wishy-washy Oke Kita suruh kesana Pake lapras Let's go ya Alah gelut Ntar gelut dulu guys Sudah melawan Beberapa trainer disini ya Nih bapak-bapak semua udah Terus kita mau Oh iya naik lapras Gimana cara naik lapras Oh iya naik lapras Oh iya naik lapras Wah gak boleh Iya 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 Enggak enggak mbak Lana Gue ngecek-ngecek tile type doang Sampai tau ada item gitu kan Oke coba kita lihat ini Apakah ini wishy-washy Yes Ini harus kita gemuk guys Ya sepertinya Oke Kacu saya sudah siap ya Di barisan depan Let's go Kita buka aja Ini level 17 Kita udah lumayan Over level ya Jadi di atas level 18 Oke nya much build kita level berapa ya 19 apa ya Udah di atas rata-rata lah Harusnya bisa No problem No problemo Wah oke Nah tuh mencar tuh ikannya kan Terus turun Oke Nah tuh gak tau tuh apaan Pokemon juga apa enggak ya Nggak kok tuh gue coba aja ya Siapa tau Pokemon terus bisa buat leveling Kan ini kan Pokemon nih Oh divider Wah ini Pertanda buruk ini Gue lupa nih di ultrasan Topennya tuh wishy-washy Gak apa arakwahan nih Tanji Gak apa-apa ya Gue sambil sekalian leveling aja Jadi gue lawan aja Walaupun Divider dan arakwahan Ini lumayan Masalah Lihat pikachu tuh Sebetulnya guys Bener-bener Gue gak tau ya Sama pikachu gue nih Bener-bener lemah Oke So Oh bisanya print Gokil Ini gue nahan S ya Mencet S Nge-print Jadi udah Jangan FPS drop lah Gue lagi menge-enjoy trial ini Tolong ya Gue gak tau kenapa Jadi memang ini ya guys Salah satu alasan gue Kenapa gak main Apa jarang live stream Terus Kenapa gak main XY Kenapa Infurjur gak lanjut Kenapa harus gue berhenti Di Oras Extreme Animalizer Mana ya ini Karena gue tuh pake laptop Ya Pake laptop Dan pake Citra Jadi nge-lag Dan gue Nge-rekam OBS nya Di laptop yang sama Jadi Kita kan nyalain citra Di laptop ini Terus nyalain OBS Terus rekam Jadi dia kayak gak kuat gitu Kalo gak sambil Kalo OBS nya gak nge-rekam Gak usah nge-lag ini guys Jadi itu alasan gue Jadi makanya Gue gak Gue coba let's play Terus nge-lag ya Paling ultrasan Segini lah gitu Ini udah menduk banget Dulu nge-lag banget Parah Ini makanya gue Berani nih record Ultrasan Cuma rada jarang upload Ya bukan ya Gue gak mau upload Ini Oktober Gue udah bilang Gue lagi hectic banget Sungguh depan gue TS Gue juga lagi micilin Buat Halloween Tanggal 31 Jadi duain aja Semoga tanggal 31 Nge-upload Gak tanggal 31 sih Mungkin tanggal 20-an ya Tentang pisang menyeramkan Pokemon Itu udah lagi gue cicil animasinya Soalnya minggu depan gue UTS Dan itu padat banget Gue banyak yang harus Gue bikin cheat sheet Berlembar-lembar Jadi Yap Mungkin Ya minggu ini adalah Minggu terakhir Ultrasan dulu ya Sementara Gue coba kejar Makanya Maybe sampe Gatau trial keberapa 5 atau 6 Gatau keburu apa gak Gue coba Push ya Tapi mohon maaf Kalo nge-lag Ya memang Kondisinya seperti ini guys Laptop ya Oh Oh hujan nih Hujan apa nih hujan Tuh Memang lagi-lagi Kayak gini ya Gue mohon maaf Banget Oke Kita lanjut kejar Udah di bawah nih sekarang Gue rada takut Ini di bawah Aduh Oke oke Kalem Oh kalo liat disana Iya tuh Sebelah sana Gitu ya Nah tutup pertikannya tuh Totem pokemonnya Oke Oke Gue gak tau nih Totemnya wishy-washy Atau divider Lupa Ntar Kita coba heal-healan dulu ya Oke let's go Kita save dulu Aduh Jujur ini Totem druplet heal nih Lumayan ngeselin Apalagi Ya gue tuh malesnya lawan Totem Nanti manggil-manggil temen guys FOS Tos Tos Jadi dia kalo kepepet Gak kepepet juga sih Dia bakal manggil temen ya Apa dari sini aja ngeselin Eh dari sini aja deh Jauhan disana Oke let's go Huap nih Hujan deras Oke Oke Wishi-washy Fix Itu liat Pada kumpul Terus ada yang gede tuh Oh gak Arakwanit Anjir Mati gue Oke Siap Oh my god Arakwanit Totem Arakwanit Siap Aduh Gue tuh lupa-lupa inget Totemnya siapa Gitu Saya inget gue Arakwanit Memang Oke Level berapa 20 Oke Cuma Permasalahannya Bukan level 20 Ini hujan Yang pertama hujan Ujan tuh naikin Move water Iya kan Ini gue takut Takutnya gini Ini Pikachu gue di Aqua Jet Coba gue Thunder Wave Oke Masih bisa Oke Gue lukain dulu ya Bubble Oke Gue takutnya Nggak kuat Tuh Anjing Setengah dong Oke dia Manggil ally Pokemonnya Siap Boom Dewpider Keluar Oke Gue gak tau nih Bundu yang mana dulu Dewpider apa Arakwanitnya Cicil Arakwanitnya Aja deh Anjir Anjir Pake berry Fuck Masih gini nih Eh Pake wacan berry Buset Oke GG Mati Anjir What the fuck Man Oke Bug bite Miss ya Of course Najis Pake wacan berry What the fuck Oke Anjir lawan totem nih 16 fps Kacau ya Oke Oke Paralise Mampus Push 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 Oke Yang kecilnya bisa bubble juga It's fine Grimer nih Lumayan kuat Buset Gak jadi tuh Gue bilang kuat Gak jadi What the hell Men Oke gue coba bite Arakwanitnya lagi Wuh Critical hit segitu Anjir Oke It's fine It's fine Fine Oke sekarang gue mau ngorbanin si mudbrey Ya Plan gue adalah Gue mau ngorbanin si mudbrey Karena dia bakal mati anyway So gue mau ngorbanin mudbrey Dan revive Ya Gue mau revive si grimer Iya gue mau nge-revive si grimer Mungkin bisa nge-revive pikachu juga Jadi who knows ya Oke Bubble lagi ya Gue udah pasti mati nih Mudbrey Abis atas ya Oh belum mati Emang gokil ini Gue kayaknya Kita bakal pake deh Ini si muchdale Karena dia Staminanya itu gue Gue suka banget Dia nanti juga punya movenya High horse power Gitu-gitu ya Jadi lumayan pake juga dia Jadi kita keep aja Ini tim min 2 4 nih kita keep Gue gak tau Gue brion dulu deh Oke Gue brion Gue pengen Revive Lagi Si Kacu Anjir Leech life Wah Gue gak suka nih Leech life Darahnya penuh lagi dong Yang ono Bugbite Aduh Oke Gue pengen ancurin speednya Berarti kita ICU Ah Not very effective ya Lupa gue Gue bisa nurunin Apa Oh gak Ini cuma Attack never miss Oke gue heal-healin dulu Gini gak bisa nih Begini nih Super potion Mana super potion Drimer Biar tahan 2x Bug Brionnya Brionnya gue biarin mati aja Kayaknya ya Kita kuat Brionnya itu kuat Cuma gak ada move Yang bisa Ngelukain Biarin mereka Jadi gue kayak Sudahlah gitu Gue biarin mati aja Gue tumbalin Tapi pikachu bakal One hit anyway Jadi Bapak gue Disarming voice aja Paralys Oke Lumayan Yang mana bugbite Gak jelas Biarin Oke Paralys lagi Sure Bugbite Oke Masih bertahan Boy Super potion Brion Tenang Kalem Paralys lagi 3 kali Gokil 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 Ini gue pengen nyoba Eh salah Gue pengen nyoba Aqua Jet Ke Dewpider Mati gak? Karena ini kan rain ya Ngeboost water type Coba Mati boy Oke Mati dia Lumayan Dapet XP ya Naikin level Lumayan Oke Brain wants to learn Bubble beam Oke Nice Bubble beam Water gun kita ganti Pikachu naik 2-2 Oke Bremmer naik 2-1 Fine Minimize Salah satu Lo yang paling Gue benci Dan Yap Gue bakal Pake Gini Lo minimize 3 kali Susah banget Dikebuknya Sumpah Paralys 4 kali Paralys Buset Aduh Manggil lagi Useless juga Gue bunuh ya Anjir Manggilnya Mas Curin Ya Allah Yang bener Ajim Mbak Udah Udah Kita Gebuk Arak Wanit Nya Ajalah Tailwind 5 kali Paralys Anjir Tailwind Yang lambat Jalan duluan Siap Wah Stun Spoon Wah Nyebelin juga Ya Anjir Inilah Totem Pokemon Ah Leech Life Shet Ini Gua bisa aja Si bait Terus Ya Biar Full Restore Jadi Ininya juga Ilang Tapi Gua pengen Biarin Dulu Bubble Beam Lagi Ey Oke Open Masuk Ya Dilihat Dilihat Aku mati Sari Ada Distraction Kucing Koceng Oke Gua coba Apua jet ke Arak Wanit Nya Biar Gua jalan duluan Terus Gada rasanya Oke Mati Bironenya Biarin aja Kita perubahin Sorry Ada distraction Kucing pada masuk Tiba-tiba Oke Oke Gak apa-apa Kita bikin mati aja Terus Gua pengen Pikachu Thundershock Maybe Gua gak tau Bakal mati Apa enggak Aduh Gua gak tau lagi deh Nah Tailwindnya udah cabut Oke Ayo Pikachu Tolong Ini kalo gua Z-move Gak bakal mati Gua tau Oke Coba kita liat Z-move Break-break All out pummeling Berapa nih 140 Oke Bodo amat Gua mau coba aja Biarin Ayo dong Mati dong Aduh Males banget gue Lama banget ya Lawan Arakwanit aja ya Let's go Pikachu Gua percaya sama lu Ayo Ayo lah Mati lah Tolong lah Ayo lah Tidak ada Rasa-rasanya Ya kan Gak mati kan Sudah saya bilang Bubble Sisa 2 Perlice Mampus dah Udah Mati dulu Arakwanit aja Mati dulu Nah udah mati Soalnya gini Tips dari gua Kalo kalian lawan Totem Pokemon Kalian bunuh yang Totemnya dulu aja Udah Kalian fokusin Semua tim kalian Ke Totemnya Jadi kalo kalian bunuh Anak buahnya Memang anak buahnya Suka nge-repotin Kayak Ngelowerin stat kalian Terus ngasih status Condition Tapi gapapa Kalian fokus aja Ke Totemnya Karena Setelah kalian fokus Ke Totemnya Ya Terus kalian bunuh Anak buahnya Udah gitu Gak bakal nongkol-nongkol lagi Tapi kalo kalian bunuh Anak buahnya Totemnya tuh bakal Manggil lagi Manggil lagi Gak kelar-kelar guys Salah gue tadi Bunuh Dupider-nya Oke Udivi Totem Arakwanit Akhir kelar guys Aduh Ya gue tadi banyak salah ya Harusnya gue gak ke Dupider-nya Harusnya gue tadi langsung Ke Arakwanit-nya But it's fine Akhirnya kita menang juga Very well done Valkro Sini Balik sini Terus langsung cerah lagi Cuacanya Wah Sangat Kejutan ya Siapa yang bakal nyangka Ternyata semua Wishi-woshinya itu Ngumpul Untuk munculin Arakwanit Gue juga gak nyangka Gue kira jadi Wishi-washi Wishi-washi yang gede Yang ikan gedenya Ternyata jadi Arakwanit Mana manggil Arakwanit Kamu luar biasa Valkro Tolong ambil ini Dapet apa nih kita Dapet tentu saja Sudah ditunggu-tunggu Ya Ini bisa kita kasih ke Brion kita Karena kita milih Starter-nya Water Jadi Thank you banget Lana Thank you banget Trial kedua Kita dapet Z-Crystal Water Trial complete Mantap Kamu tau ini apa kan Nih liat nih Cara pake Water Yumzi Nih dia Dikasih Pancingan juga Sama Lana Nih pancingan ini Lumayan berguna juga Buat ngambil-ngambilin Totem sticker yang Ada di Kolam-kolam gitu Kadang suka ada guys Nanti gue kasih liat Tadi ada tuh Totem sticker Adanya di kolam Nah itu ngambilnya Harus pake ini Nah bisa buat Mancing juga Nyari Pokemon Water Tapi kan Wah jadi kasih 10 Dive Ball Baik banget Thank you Lana Ya tapi Kita gak bakal nyari Pokemon Water juga Karena starter kita Udah water Jadi ya sudah Wah dia pernah Ini Red Gerardus Wah gak mungkin lah Boong dia lah Gak mungkin Masa dia kejoh Oh gak juga sih Ya sudah lah Oke bakal Ketemu sama dia lagi Di Pokemon Center Route 5 Oke Oh selanjutnya Trial nya Kiawe Wah Kiawe Ini yang main Pokemon TCG Udah hatam banget Temennya orang ya Kiawe ya Yang test 4 energi api Nah itu dia Dia punya trial juga guys Disini ya Trial yang ketiga Berarti Batanya gym leader ketiga ya Di Wella Volcano Park Oke Siap-siap kesana Ini kayaknya bakal easy ya Karena kita starternya water Oh tapi itu mengingatkan Lihat Sudowodo Yang ngeblok jalan Di Paniola Range Kan ada tadi Pas mau ke bawah tuh Paniola Range Ada Sudowodo ngeblok ya Terus dikasih water Yumzi sedikit ya Biar dia cabut Oke Kita kan udah punya water Yumzi Kita samperin aja Sudowodonya sekarang Katanya Silana gitu Oke Gue save dulu ya guys ya Oke Jadi gue abis di challenge Sama orang ini Dan gue berhasil ngalahin dia Yang pertama syarat Ngalain dia Eh Syarat dia mau battle On kita tuh Kita harus Ngalain semua trainer Di Route 5 Which is kan udah ya Kita udah ngelari trialnya juga Terus akhirnya dia mau battle Kita menang tadi Terus dikasih Apa nih Tau dikasih siapa Oh TM96 Nature Power Oke Lumayan Not bad Nature Power Nah ini ya Kita udah di Paniola Range Ini kita mau ke bawah Nah ini kan ada Sudowodo nih Ngalangi jalan Coba kita klik ya Wow Nah mereka cabut ya Karena ngeliat Wateryum sih Ya kan Mereka tuh tipe ground Dan kita punya Wateryum sih Oh kita ketemu lagi Dengan Zosie Dan Dulls ya Kalau gak salah namanya Wah Itu Pokemon Kirain itu tumbuhan Kata si Zosie Sedang Zosie Itu adalah Pokemon Yang namanya Sudowodo Pokemon yang sangat menarik Harus saya research Lebih lanjut katanya Dia itu bisa meniruin Apa ya Kehidupannya tumbuhan Jadi bisa keliatan Kayak tumbuhan Dan gue juga jujur Dulu pertama main Pokemon Pertama kali kita Mujudowodo sama Boneslee Itu gue kira Mereka Apa Grass gitu Ternyata mereka tipe ground Ground apa rock Lupa gue Oh dia mau ajak battle Oke Battle lagi kita Lawan Poipool Poipool ini Ultra Beast ya guys Wow Wow Ini battle perdana Melawan Ultra Beast Oke Dia bawa satu Pokemon Dari dunianya tuh Liat Belakangnya Ultra Wormhole Gitu ya Nah itu tuh Namanya Ultra Wormhole Mereka tuh datang Dari dunia yang jauh Disana Dan ini Adalah salah satu Alien Pokemon Ya Yang namanya Ultra Beast Ini adalah salah satu Ultra Beast Dan dia nih Poipool nih Exclusive Ultra Sun Dan Moon ya Jadi dia tuh Tuh gak ada di Apa Gak ada di Sun and Moon tuh Belum ada Poipool Wow Pakainya X Defense Siap Jujur gue Suka juga Suka banget sama Poipool Sama Naga Nadal Nanti perubahannya juga Tuh gue suka banget Anceng Oke skip Gak ada sakit-sakit ya Ganti Eh salah Dia poison Btw Oke Charm Aduh Gila Dia gak mungkin Bisa kena ini Oke Ini bakal jadi Battle yang sangat lama Jadi gue cepetin aja Oke 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 kelar juga Gila Pertarungan yang sangat-sangat apa ya Memang Mereka tuh mainnya Stat lower ya Kayak pake charm Terus pake apa Kayak Misalnya tail whip Gitu-gitu ya Yang model yang lower stat Pake harden Misalnya gitu Jadi susah matinya Tadi juga pertama-tama Mulai pake X Defense Gak itulah Gitu Battle perdana Melawan Ultra Beast Jadi Ya intinya mereka tertarik Dengan Z ring kita Yang penyala-nyala itu Ada cahayanya kan Z kristal tuh Kayak sparkling-sparkling gitu Jadi mereka tertarik Katanya apa ini mirip Sama punya nenek moyang Kita yang dulu ya Yap Mereka datang dari dunia Tanpa cahaya guys Yaitulah yang menyebabkan Mereka sangat tertarik Dengan Z kristal Si kristal ini Jadi mereka tuh bukan dari Alola ya Dan ini root 6 ya Tempat biasa ngelatih-ngelatih lagi ya Krah ngeliat aja si bapak Oke battle dulu Oke Itu aja Lawan bapak William ini Aduh Ini lumayan rese ya Gue gak mau pake Brian Sengaja Gue pengen leveling Aduh Jadi leveling si Grimer aja ya Karena materi juga Kayaknya disini banyak Grass user Nah yang pake-pakenya tuh Kemudian tipe grass Tipe grass gitu Jadi gue kayak Ah Susah juga untuk leveling si Kuda ini ya Si kuda liar Jadi gue pengen leveling si Grimer aja Sepertinya Karena nanti Brian bisa buat Leveling di trial Kiawe Karena trial Kiawe itu api Jadi yaudah Kita leveling dulu Di sini nih Mbak-mbak nih Mbak-mbak nih sama adeknya nih Ini gak nih Battle Kalau battle Begini saja Oke let's go Test dulu ya Set of the battle Kayaknya Iya berdua Oke let's go Wow lucu sekali Igglybuff sama jigglybuff Wow Oke Kita fokus ke jigglybuffnya dulu Maybe Or Langsung kebuka ya Dan bunuh iglybuffnya Ini gue tega banget Aduh maaf ya Bagi kalian pecinta Igglybuff dan jigglybuff Saya mohon maaf Karena saya harus Bukin Mereka Pake zpower ini Mati Akhirnya Zpower itu bisa buat bunuh orang juga Bukan bunuh orang Akhirnya zpower ini bisa ngekill satu bokemo juga Karena biasanya ngekill sama sekali guys Gak pernah ada yang mati gitu Kena gituan Pikachu jadi terlalu Apa ya Bukan gimana-gimana Karena memang Dia tuh didesain untuk Ya Belum ya Tapi ini attack sama special attack itu Tidak beda jauh gitu Lihat deh defense ya 27 Sebitu lemahnya Oke double team Oke double team gak usah dulu deh Kita butuh Pikachu jadi attacker juga Jadi Nanti nunggu Hitunya jadi discharge Atau tandem full Nah ini kan mati juga Nunggu jadi discharge Atau thunderbolt Terus nanti Thunderwave Biarin aja Buat status Nah sukuatnya juga biarin Sama gerdeknya Nanti diganti apa gitu ya Oke kita lanjut ke Itu tuh Ada bendera tuh ya Masih lanjut lah Masih-masih segini Durasinya lanjut lah Nah ini Ketemu Siapa ini Nah ini Nanti Apa namanya Matsdale Kita berubah jadi ini Siapa namanya Lupa Oh ini ada si Hapu nih Nah ini kita masih belum tau Namanya siapa disini Nah ini adalah Tukang pencuri Pokemon Ya kita sudah Sering melawan mereka ini Oh ini dua orang yang sama Kayaknya waktu di Verdant Cavern Nah saya Hapu Ini si Hapu Kenapa main kesini Dia kan bukan disini Wilayahnya Oke ini kita mau lawan Dua bocah ini lagi Dia mashup di melee melee Which is yang pulau pertama Terus mereka cabut ke Akala Which is yang sekarang Pulau kedua Oke kita gelut lawan mereka lagi Mereka tuh gak ada kapoknya ya guys Bingung gue sama tim school brand Gimana cara ngasih pelajaran ke mereka tuh ah Let's go Tim school brand Trousy Oke Easy ya Pas ya Depada driver Jadi santai aja Kalau trousy Harusnya mati Mati Harusnya mati Easy ya Biasa Biasa ya Pura-pura kaget gitu Kalau gue sepura-pura kaget Lebih biasa kan Kalah Kan gue sepura-pura kaget gitu lah Kalau kalah lah Wah ini bakal bikin marah boss kita Nah kita belum tau nih boss Ini siapa Belum ketemu Tadi ketemunya gladion Ya gladion tuh bukan boss Nah ini matchdell ya Gue lupa yang gede namanya matchdell Yang kecil mood Bre Jadi nanti jadi matchdell Si mood break yang kita punya Gue lupa level berapa Gue ngehafal semuanya guys ya Nah ini ada driftloon Driftloon disini juga salah satu Yang pokemon Pokemon yang lucu Tapi sebenernya dia tuh seram Nanti gue bahas nih 10 kisah menyeramkan Spoiler lagi Oke Kamu nih luar biasa Matchdell Selalu Keliling Alola Mungkin kita akan bertemu lagi Suatu hari nanti Yap Oke Dia masih belum reveal Identitynya dia Identitasnya si Haku Ini siapa Kita masih belum tau Kita ketemu random Oh kamu mungkin mau coba Sekali dua kali ya Di battle royale Masdel disini mikir Kayaknya kamu tuh cocok Buat battle royale Karena kamu tuh kuat Oke Apa tuh battle royale Ya nanti akan kita coba Cek battle royale Or naipin Kayak PUBG Battle royale Oke Royal Avenue Namanya Ini sekalian gue mau Nelati ngelati dulu guys Oke Lati-lati dulu ya Sebentar ya Oke Sama gue masih bingung Gue harus ngambil Alolan Marowak Atau enggak ya Tapi gue mau pengen Aduh Masih ada lagi Gue pengen ghost type-nya itu Mimikyu guys Ya gue pengen ghost type-nya itu Mimikyu Jadi kalau ada dua ghost type Kayaknya mau bazir ya Type-nya Oh red candy Akhirnya dapet juga guys Red candy aja Simpen aja Ya gue ada kepikiran Pengen pake Mimikyu ya Gue udah sebut ini Dari episode berapa Karena memang Mimikyu itu The best game 7 Menurut gue Karena dia bisa ngetank Satu attack Guarantee itu guys Kayak Ya udah pasti Gak bisa one hit KO Jadi ini Guna banget Untuk setup Kayak misalnya nih Mimikyu lo kasih toxic Ya udah Pas tahun ultranekros mati Tinggal toxic Selesai gitu Dia tinggal ngetank Oh gitu Kalian tinggal bolak-balik revive Aku udah ultranekros mati Itu cara paling simple Dan dalam Apapun juga gitu Karena Mimikyu bisa ngetank Dan dia punya pistol khusus Untuk move-nya dia Which is Good Ya Dan Yup Dia Ghost fairy Kayak bayangin Ya emang fairy-nya udah di Cover sama Brian Cuma Dia bisa play rough Ya Kayak gitu tuh Lumayan berguna banget Jadi kayaknya fix koom Mimikyu aja Nanti satu lagi mungkin Rokton Inter kali ya Maybe ya Untuk lawan steel Gitu-gitu ya Walaupun kita ada ground Tapi gak tau Gue saat lagi masih gak tau ya Tapi kita pengen full game 7 Bukan full alolan Maksud gue full game 7 Jadi Pokemon yang hanya ada di game 7 Oke kita balik lagi ke Ya Sekalian deh kita ke Samson dulu ya Abis itu kita end dulu episode ini Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya Kita langsung ke trial nya Kiawe aja Dapatnya lama ya Oke Sama gue Sorry banget gak namping janji Untuk upload setiap hari Ya itu tadi alasannya Tapi sebagai gantinya Gue selalu ada gantinya Mungkin Durasinya dipanjangin Atau nanti jadi 2 hari sekali Tapi konsisten ya Gue gak tau ya harus gimana Karena gue bukan full time youtuber guys Ya Gue bukan full time yang Stay di youtube Maksudnya gue ada urusan juga di luar Tapi nanti kalo udah libur kuliah Ya gue berkali-kali ngomong nih Kalo udah libur kuliah Gue akan full time di youtube Jadi tenang Aja gitu Dan gue mohon banget pengertiannya buat kalian semua Yang nungguin video-video gue Thank you banget pertama Thank you banget Antusiasme kalian luar biasa Falcroni juga channelnya Jujur Menurut gue kecepetan Karena gue belum siap Jadi gear gue belum siap Waktu gue nya juga belum siap Tapi antusiasme dari kalian luar biasa Jadi gue mau bilang Tama-tama makasih banget Sama nanti Gue akan jelasin semuanya Di Q&A ya Mungkin sekitar tanggal 20-an Gue UTS tuh tanggal 19-25 Ini kalian catat aja jadwal gue 19-25 tuh gue UTS Jadi mungkin agak susah untuk di contact Dan Akan sibuk dengan kuliah Tapi abis itu kosong Dan gue udah ada rencana Untuk Bikin Unboxing yang Part 2 juga Yang Legends Awakened ya TCG yang part 2 Collab sama Ini gue langsung sebut aja ya Insya Allah Bakal kolab sama Hippopotatus Dan itu mungkin sekitar akhir Oktober Plus Video bisa menyeramkan tentang Pokemon 10 bisa menyeramkan Itu gue upload Halloween Gatau mungkin gue upload lebih cepet Tanggal 28 Insya Allah Duain aja Yap itu untuk Oktober Jadi Nonton otaknya Sekarang kita mau nukerin Totem dulu Katanya udah 20 Totem ini Dikasih Gumshoes Oke kita dapet Gumshoes Yang Totem size Jadi kita dapet yang segede Arak wanit tadi Yang gede banget tuh Nanti kita dapet Gumshoes Oh gede banget ya Gumshoes Ini lumayan Mau kita pake dulu sementara ya Jadi it's ok Gue tambahin spraynya di bawah Nanti aja ya Oke gue tambahin dulu deh Spritnya di bawah Oke Nah ya itu ya Si Si Donald Trump Gue sebenernya Donald Trump Biasanya kalau si Gumshoes Pocok banget Tampangnya tuh liat Ya Oke Nanti Ada checkpoint lagi gak nih 24 Ya Oh kita suruh Belum 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 ada checkpoint lagi Oke jadi sementara itu dulu ya Gumshoes Di 20 Totem setikat Oke sekarang kita sampai Di Royal Avenue Yang dibilang tadi ada Battle Royale Battle Royale itu ya Nah tuh di tengah itu ada stadium gitu Nah ini apa ini Tempat apa ini Kayaknya semacam Ya Kompetisi-kompetisi battle Kayak apa sih namanya Ya Nanti kayaknya ujung-ujungnya Disitu kita bisa lawan Gym Leader Dari mana Dari mana gitu Tapi itu nanti aja Itu konten Post game Nanti aja Kurang penting juga Oke terima kasih Sudah menonton video ini Sekarang di episode Keberapa Ini episode 7 atau 8 Kita sudah mengalahkan Trial of Captain Lana Dan ngalahin Totem Arakwanitnya Tentunya Totemnya tuh Arakwanit Kita kira Gue kira ya Gue kira tuh Totemnya Wishiwashi yang gede Ternyata Arakwanit Kayak sih itu Unpredictable banget Terus kita juga ketemu lagi Sama si Zosie Sama Dals Dan dia sekarang Pokemonnya Udah ganti Jadi Ultra Beast Yang namanya Poipole Hmm Poipole ya Sangat menarik sekali Terus kita juga Udah Apa nih Oh iya Tadi abis ngalahin Lana Dapet sih kristal yang Water type ya Water Zimu Terus juga kita ketemu Hapu sama Mutsdale nya Tadi ketemu sama Lawan tim Skull Dua biji itu juga Yang di Melee Melee Island Ketemu lagi di Akal Island Dan kayaknya segitu dulu Di episode kali ini Dan Lana bilang Kita harus lanjut lagi Untuk ke trialnya Kiawe Dan coba ini Yang namanya battle Royal Kata si Hapu Jadi Segitu dulu untuk video kali ini Seperti biasa Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan see you guys Di episode yang setelah ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya